Ya, masih bersama saya Marlin Silain di Buletin Aini sepagi. Pemirsa 4 hari jelang natal, ribuan kendaraan terus memadati ruas tol Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam. Membludaknya volume kendaraan mengakibatkan antrian yang cukup panjang di gerbang tol menuju loket pembayaran. Iring-iringan kendaraan ini terus mengalir tak terputus di ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon pada Jumat malam. Arus kendaraan yang dinominasi roda empat pribadi dan bus dari arah Jakarta menuju Jawa terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan membludaknya volume kendaraan mengakibatkan antrian yang cukup panjang di gerbang tol pembayaran. Selain tingginya arus kendaraan pada 4 hari jelang natal ini, antrian juga disebabkan lambatnya proses transaksi. Kendaraan pun harus berjalan merayap sepanjang 500 meter mendekati loket transaksi tol dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Bahkan banyak kendaraan yang tidak sabar dengan antrian membuat kepadatan arus di gerbang tol Palimanan ini kian semrawut. Untuk mengurai kepadatan, pengelola tol membuka lebih dari 11 loket transaksi yang terdiri dari 8 loket utama dan 3 loket satelit. Pengelola tol memprioritaskan arus dari Jakarta menuju Jawa untuk memperlancar roda kendaraan yang merayap di gate tol Palimanan. Oleh karenanya, para pengguna tol dihimbau untuk selalu memastikan saldo dalam kondisi cukup untuk mempercepat waktu transaksi dan antrian arus kendaraan secara bergantian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, INews, melaporkan.